Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Kembali lagi dengan saya Aji Yesenel Nah pada kesempatan kali ini kita akan Membuat video lagi bersama si Bruno Nah kira-kira apa Kalau ini bukan kerusakan mesin Ini ya umum terjadi Nah oleh karena itu sebelum dimulai Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video dari saya Dan agar saya lebih semangat membuat video Oke mari kita ikuti video selengkapnya Terima kasih telah menonton Nah oke sudah bisa menebak teman-teman Betul sekali Ini adalah sebuah Apa ini Resonator ya kawan-kawan ya Resonator ini akan saya pasang Di Ford Laser saya ini Ini harganya Rp 97.000 Murah sekali ya Kayak gini tuh susah bikinnya Ini bahannya Galvanis ya Cuma Rp 98.000 Itu saya belinya di online shop Kalau teman-teman mau pesen Juga bisa disini Ya karena ini langsung dari Purbalingga Ini HKS tapi jangan tertipu ya HKS Purbalingga ya Ini ada mereknya yang buat juga Nanti kalian bisa lihat di tadi Dilengkapnya di Shopee Nah ini kenapa saya ganti Itu karena Ada yang putus Di bagian kenalpot Nah itu sekalian juga Nanti akan Apa itu Mengecek apakah kondisi kendangan Kendangan itu apa ya Yaitu kendangan kenalpot itu kan ada 3 ya Depan, tengah, belakang Yang belakang sudah saya copot Tinggal depan sama Tengah Nah nanti gak tau gimana Ataukah nanti Diganti satu ini saja Atau maksudnya Hanya satu resonator ini saja Atau cuma dicopot satu Dan diganti ini Nah pokoknya kita nanti Manut saja Ngikut tukang kenalpotnya Kira-kira gimana baiknya Diskusi Oke sebelumnya saya akan Perlihatkan bagian yang putus Yuk Oke sebelumnya Kenalpot saya masih ada Kendangan tengah disitu Bahwa tadi yang sudah saya Apa Video kan Dan di depan Yang putus itu yang depan Bagian depan Kendangannya Nah itu Bisa terlihat juga ya Itu Bisa terlihat ya Nah itu Nah itu yang putus juga Nah itu ada lemnya Itu saya lem ya Nah itu ada kawat-kawat juga Proba kita lihat dari bawah Karang kali kelihatan Nah itu Itu saya kawat-kawat ya Karena Ya brisik banget Jadi kalau di gas Jadi kalau di gas Kalau di gas itu Bunyi kawan-kawan Seperti ini Ya karena memang sudah Sudah betul-betul putus Begitulah kondisinya Nah sekalian itu Menain Tapi saya rasa Isi kendangannya itu Sudah Sudah Rontok semua ya Mungkin sudah jelek Makanya saya beli tadi Resonator satu Mungkin Akan jadi Satu Resonator saja Sehingga nanti mungkin Suaranya bisa lebih Keras Bisa lebih Pelan Oke sebelumnya Ini saya Cek dulu ya Suaranya sebelum Kita ganti Apa Nah kira-kira begitu Nanti hasilnya Seperti apa Kita cek Nah oke Tahun-tahun sudah sampai Saya biasanya disini Sudah agak lama langganan Jadi nanti Yang tengah ini Dicopot Yang Baru Diganti Di depan Jadi nanti Cuman satu Satu apa ya Satu resonator saja Nah nanti kita coba lihat Bagaimana hasil suaranya Sekarang kita Saksikan bagaimana Prosesnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kermin Oke sudah terpasang tapi ternyata yang belakang nggak jadi saya copot ya ternyata karena sudah lumayan keras jadi kalau mau saya copot nanti tambah keras ya ya woi saat wajar nanti kita cek suaranya bagaimana di rumah kita melayar nah oke kawan-kawan sudah kembali di rumah ini sudah diganti bagian depan tadi ya Nah itu sudah dipasang tapi bagian belakang tidak jadi saya lepas karena menurut saya ini sudah terlalu eh sudah cukup keras ya karena saya tinggal di kampung kalian bisa lihat kalau terlalu keras juga enggak enak sama tetangga nah hasilnya bagaimana beda tidak beda yang pertama dari dalam kabin suaranya itu karena tadi yang kendangannya tadi yang awal itu bawaan pabriknya sudah kropos dalamnya jadi tidak berfungsi sehingga suaranya itu masuk ke kabin enggak enak ya kalau ini sekarang suaranya fokus ke belakang jadi di dalam kabin itu suaranya malah menjadi lebih pelan tapi di belakang menjadi lebih keras jadi gimana karakternya dengan twin loop kayak gini ya ini suaranya tadinya seperti tadi sekarang menjadi lebih ngebas ya kan jadi lebih kebas lebih keras sedikit dan ada ketika di dilepas gasnya itu ada ada hentakannya ntar kalau tadi kan enggak ada yang sekarang ada apa ya balik apa ya enggak tahu namanya pokoknya pasti lepas gasnya jadi ada suaranya kira-kira seperti ini suaranya ya Nah oke jadi begini suaranya ya eh sudah lumayan keras di atas lah bagi saya ya karena saya tidak begitu suka yang terlalu gar ya jadi ini pakai satu resonator yang baru di depan yang tengah itu masih ada satu itu sebenarnya juga sudah plong sih itu sudah sudah tidak berfungsi ya besok kita tambah satu lagi sama yang belakang saya lepas diganti twin loop itu suaranya menjadi seperti tadi ya ya kalian nilai sendiri lah ya masih lumayan tidak terlalu kerasi hanya adalah suaranya gitu nah begitu saja vlog kali ini enggak tahu bermanfaat atau tidak ya sepulnya seperti ini semoga bermanfaatlah ya terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe agar anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat menonton video Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir saya Aji Yes Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton